hai oke teman-teman disini saya coba mau bermain v4 ya kalau bahasa indonesianya v4 oke nah sambil nunggu disini teman-teman saya soalnya kan untuk one punch man nanti strongest lagi maintain nih nah saya coba game baru nih kebetulan ada notifikasi dari playstore bahwa game ini hadir nah makanya saya coba nih teman-teman bagus gak nih game ya kalau misalkan memang bagus nanti juga saya akan buat video video selanjutnya mengenai game ini itu teman-teman oke kita tunggu saja ini masih loading ya masih optimis nih di one punch man juga katanya eh apa update-nya akan sampai malem katanya tapi mudah-mudahan sih lebih cepat ya di one punch man paling paling sih kalau prediksi saya sampai nanti jam 4 lah sore mungkin ya sore ataupun maghrib sih sebelum maghrib udah selesai itu untuk apa update the one punch man oke ini kayaknya gimnya seru nih ini kalau misalkan teman-teman sebelumnya pernah main aliansi versus apa ya eh ax ya aliansi versus empire itu itu kayaknya mirip-mirip seperti game itu nih ya kalau kalau menurut saya gitu oke sekarang kita lihat saja nih gimana untuk penampakan gameplaynya pertama ya teman-teman oke wow wow ini grafisnya kayaknya uh disini menggunakan Unreal Engine Unreal Engine dan Quixel mega scans katanya uh mantap nih teman-teman saya coba login dulu ya di sini ya sebentar saya pause sebentar Oke disini sudah eh saya tadi sudah login dulu ya sudah login untuk eh biasa akun teman-teman teman-teman dan kita lihat disini untuk server oke disini ada US ada Europe dan juga ada Asia regionnya teman-teman oke disini saya akan coba region Asia saja ya sini region Asia oke kemudian kita coba disini lihat server dan oke ini semuanya sibuk ya teman-teman ya oke enaknya kita main di server mana nih oke kita disini saya akan coba di server paling akhir disini ya saya paling akhir ya server paling akhir deh atau tengah-tengah ya oke ya udah paling akhir aja deh sini saya coba server paling akhir dan Star Journey Oke wih gila ini grafisnya bro ini grafisnya keren coy wih grafisnya keren banget disini ternyata ada enam ya disini ada enam kelas teman-teman disini warlord oke oke dia pakai martil uh keren coy martil kemudian disini ada slayer oke sword ya ini tipenya tipe sword slayer oke dia juga menggunakan dua senjata ya disini pedang yang besar dan pedang yang kecil oke disini kenaik oke disini kenaik itu mirip-mirip seperti Valkyrie ya Valkyrie 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 kalau di beta BD Black Desert seperti Valkyrie persis banget ini mirip oke disini ada Gunslinger Oh cewek ya Gunslingernya ya disini ada bomb bled oke 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 wih keren keren coy nih keren banget nih menurut saya nih kecil-kecil cabai rawit ya tentunya oke oke disini saya akan coba slayer ya oke disini katanya fire long two-handed sword with sword one hand sword to sweep identity and exploit enemy weakness with deadly nah disini sih nggak kelihatan ya mengenai grafis ataupun dari jenis kekuatan misalkan kan ada yang tuh di attacknya atau di health dan di lainnya disini tidak ditampilkan ternyata teman-teman oke ini saya bingung ya ini antara Gunslinger apa keren nih ini keren banget coy ini keren nih coy dual with depression attack oke damai oke lah saya coba pakai ini aja deh slayer saya coba pakai slayer ya oke kita next oke kita next coba di sini oh wih mantap serem banget coy ini sudah default ya udah dari sananya udah dari sana ini apa nih ini pakaiannya nih pakaiannya nih pakaiannya nih Widih 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 keren keren buh mantapnya ini bentar saya pakai yang mana ya ini mirip sesuka coy mirip sesuka nih coy mirip sesuka tuh aku suka yang pendek-pendek sini dan ini aja deh kayaknya 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 kita coba ini apa nih detail Oh sorry sorry kita coba ini ini lebih detail lagi ini tuk rambutnya buh ini buh mantap bro seperti ini begini ini botok coy ini botok ada botok ya masa kayak segera ceweknya bro A222 dada aja nih oke antara ini sama ini bagus mana ya kayaknya ini deh oke ah jelek ya ku ini ku coy ini seperti ini ini serem nah kita pakai babyface hahaha mantap coy ini untuk hairnya ya untuk hair oke lah udah seperti itu aja kita coba langsung create saja ya teman-temannya kita lihat gameplaynya seperti apa namanya disini saya coba dulu website gaming kampret bisa kan website gaming nah suwek suwek oke wih keren ini grafisnya bro gambarnya keren banget nih untuk apa namanya untuk di bagian sinematiknya keren banget nih bro wih wuh keren keren wuh keren banget nih ya Tá Halo kan gini agak supposedly lagi-lagi lah keren gini gila apa kita ngelawan naga ini coy apa kita ngelawan naga ini keren keren wih keren coy V4 ya ini V4 apa sih dibacanya sih ini oke keren coy oke disini kita lihat disini kita lihat apaan ini ya seperti biasa ini kayaknya English coy ini full English sepertinya ini oke oke kemudian ini klik oke oh shit men tampilannya agak like-like kan coy anjay grafisnya sumpah ini auto ya ini auto ya kalau ke auto sih emang agak susah juga coy oke kita coba lihat dulu sini untuk settingan oke skip siap-siap aja dulu ya sini saya must lihat dulu settingannya disini di bagian grafis oke kita lihat dulu disini ini oh ini langsung di hai di kawes recommendednya hai bro ini saya menggunakan asus jantuan makro M1 ya oke jadi coba medium saja ya untuk grafisnya biar nggak terlalu berat juga medium juga bagus banget coy oke kita sip dulu aja nah ini kalau ini kan agak-agak oke juga nih ini nggak terlalu gimana gitu uh mantap ini cowok grafisnya coy ini kayaknya saya nanti akan buat juga video-video lainnya untuk game ini ya the game V4 ini keren coy oke oke ini pedangnya kurang 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 oke ini questnya sih ini harbi oke ini quest ini ada 12345 ya suatu gamenya untuk skill wih keren ini kalau di ski ini bisa dilihat ini masih hampir mirip dengan dragon raja ya ada itu dragon raja yang pakai pedang itu ini mirip-mirip coy kita cari cara kita cari dengan orang teman n癌 wih keren 3 5 6 7 8 8 8 7 Oh seperti biasa ini basicnya CP ya combat power saya Widi keren-keren ini masih tutorial-tutorial ini untuk mengatur skill ya Oke lah ini nanti saya pelajari lebih detail lagi ya Oke ini untuk skill-skillnya kita bisa disini ini todes sharenya Wuhu Wuh, wuh woo tapi kalau efek-efek dari skill itu lebih bagus di Black Desert ya kalau menurut saya tempes wihis keren wihis wihis keren coy 820 nih ini biasanya 820 nanti keren oke mungkin itu saja teman-teman nanti saya akan coba di next video kalau misalkan lebih bagus lebih keren nanti saya akan informasikan oke itu saja terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh